Bumi merupakan tempat tinggal manusia dengan berbagai makhluk yang menemaninya, memiliki flora dan fauna, dan juga memiliki banyak objek alam yang unik. Salah satunya adalah Palung Mariana, tempat yang diklaim sebagai tempat terdalam di bumi. Palung Mariana menyimpan banyak misteri, namun pernahkah kamu berpikir seperti apa titik terdalam di bumi tersebut? Bagaimanakah kehidupan di tempat tersebut, dan apa saja makhluk hidup yang ada di tempat tersebut? Nah kali ini aku akan membagikan informasi mengenai kehidupan yang berada di Palung Mariana. Palung Mariana merupakan palung terdalam di bumi. Palung tersebut terletak di barat daya samudera Pasifik, tepatnya di Kepulauan Mariana. Palung Mariana ini adalah tempat bertemunya dua lempeng tektonik, yakni zona subduksi antara lempeng Pasifik dan lempeng Filipina. Kedalaman palung tersebut melebihi tinggi dari Gunung Efres, yang memiliki ketinggian 8.848 meter DPL, atau meter di atas permukaan laut. Sedangkan Palung Mariana memiliki kedalaman 10.911 meter di bawah permukaan laut. Palung ini berada di 6.366,4 kilometer dari pusat bumi. Jarak ini dihitung berdasarkan garis bujur dan garis lintang bumi. Berdasarkan penelitian, Palung Mariana sudah terbentuk sejak 180 juta tahun yang lalu, karena tekanan air di dasar Palung Mariana seribu kali lebih kuat daripada tekanan air di dasar laut pada umumnya. Oleh karena itu, para peneliti tempat tersebut memerlukan kapal khusus, seperti Valhor dan The Deep Sea Kalenger. Tidak hanya memiliki tekanan air yang sangat tinggi, Di sekitar Palung Mariana juga terdapat gundukan-gundukan yang menyemburkan berbagai zat kimia, seperti metana dan sulfur, yang sangat beracun. Selain itu, tempat ini pun sama sekali tidak terdapat cahaya. Karena memiliki kondisi yang ekstrim, tidak sembarang makhluk laut yang dapat hidup di Palung Mariana, hanya hewan laut yang langka dan juga aneh yang mampu mendiami tempat terdalam di bumi ini. Hewan laut pertama yaitu Hiu berjumbai Hiu berjumbai mempunyai nama ilmiah Hamidosalatsus anguineus. Dalam bahasa Inggris, biasanya hewan ini lebih dikenal dengan nama Frilled Shark, hewan yang mengerikan yang menjadi penghuni laut terdalam ini, termasuk salah satu spesies keluarga Klamidospora cidai. Bentuk tubuhnya menyerupai ular atau belut, Selain itu, Hiu ini juga memiliki ratusan gigi yang dapat menjebak mangsanya. Berdasarkan penelitian para ahli, hewan Ovovivivar ini sudah ada sejak 80 juta tahun yang lalu, panjangnya bisa mencapai 1,5 meter. Hewan laut ini memiliki enam baris insang yang berjumbai, oleh karena itu penghuni Palung Mariana yang satu ini disebut Hiu berjumbai. Hiu Goblin Makhluk aneh ini sudah hidup kurang lebih 125 juta tahun yang lalu. Hiu ini mempunyai panjang rata-rata yang mencapai 3 atau 4 meter saat dewasa. Hiu berwarna merah muda ini memiliki ciri khas yaitu moncong pipih yang panjang. Selain itu, spesies Hiu ini juga memiliki rahang bergigi seperti kuku yang dapat menonjol keluar. Ciri khas ini membuat Hiu Goblin mudah dibedakan dari Hiu lainnya. Meski bentuknya besar dan terlihat menyeramkan, Namun Hiu Goblin tidak berbahaya bagi manusia. Anglerfish Anglerfish mempunyai nama lain yaitu good fish dan monfish. Dalam bahasa Indonesia, anglerfish dikenal sebagai ikan sumut ganda. Ikan dengan nama ilmiah oke formasi ini merupakan ikan karnivora yang terdiri dari banyak spesies, memiliki ukuran yang beragam, mulai dari panjangnya 20 cm sampai dengan 1 meter. Di atas mulut ikan ini terdapat antena yang bisa digerakkan untuk menarik perhatian mangsanya. Organ bercahaya ini digunakan anglerfish saat naik ke permukaan laut untuk memangsa burung laut. Memiliki gigi yang tajam, membuatnya kerap terlihat menyeramkan. Meski begitu, ia tidak memiliki racun yang berbahaya bagi manusia, karena habitatnya di Palung Mariana, membuat anglerfish sangat jarang ditemui manusia. Snailfish Ikan ini memiliki nama ilmiah Sudoliparisweg. Ikan ini merupakan spesies ikan baru yang ditemukan oleh para ilmuwan di dalam Palung Mariana. Ikan ini memiliki kulit yang tembus pandang, hingga organ dalam tubuhnya nampak dari luar. Selain itu, snappies mampu menyelam hingga kedalaman 8.200 meter di bawah permukaan laut. Snailfish Snailfish hidup dengan cara berkoloni, memakan udang dan krustasea yang mempunyai ukuran lebih kecil dari ikan ini. Dikenal sebagai predator kecil, ikan ini hanya mempunyai ukuran kurang dari 20 cm. Oleh karena fisiologi dan struktur tubuhnya yang unik, snailfish dapat hidup nyaman di tempat terdalam di bumi. Gurita Dumbo Gurita Dumbo adalah salah satu jenis dari gurita berpayung, dengan nama latin genus grimpotetis. Gurita Dumbo memiliki ciri khas sirip yang menonjol di atas kedua matanya, yang terlihat seperti telinga, karena hal inilah ia diberi nama Dumbo, bentuknya pun mirip dengan karakter film animasi Disney Jumbo, yang dirilis tahun 1941. Umur dari spesies Gurita ini adalah 3-5 tahun, mereka bertahan hidup dengan memakan krustasea bivalvia dan copepoda, makhluk berwarna putih-pucat ini, sangat jarang ditemui para penyelam, karena hidupnya di lautan yang sangat dalam. Kehidupan di titik terdalam memanglah misterius, dan membuat penasaran pada sebagian orang, karena kondisi yang ekstrim dan memiliki kedalaman yang sangat dalam, membuat para ilmuwan masih kesulitan untuk meneliti lebih jauh mengenai palung mariana, hiu berjumbai, hiu goblin, anglerfish, newface, dan gurita Dumbo Octopus lah yang telah mampu terekam kamera para ilmuwan. Nah demikian pembahasan hari ini, like dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih telah menonton!